Nah dalam beberapa pukulan yang dilayangkan si Rio ini, JJ tuh langsung ambruk gitu dan kepalanya remuk Darah beserta isi kepalanya berhamburan keluar Hai kawan nona, thank you udah klik video ini Kali ini ada sebuah kisah serial killer yang pernah membuat geger masyarakat di Indonesia kala itu Seorang pria bernama Rio ditangkap karena melakukan pembunuhan terhadap seseorang bernama JJ Suraji Dan hal yang membuat geger masyarakat kala itu adalah Rio menggunakan martil Ia martil alias palu untuk melakukan tindak kejahatannya Oleh karena itu dia pun dijuluki Rio martil Rio martil ditangkap dan dijebloskan ke penjara Dia menerima balasan dari tindak kejahatannya tersebut Tapi apakah dengan masuk jeruji besi Rio jadi kapok? Tentu saja enggak Ternyata kelakuannya emang bikin geleng-geleng kepala Dan tindakan pembunuhan keci juga enggak cuma sekali Rio lakukan Sampai dia tuh punya judukan Rio martil ya Lalu apa saja kejahatan yang telah dilakukan oleh Rio martil semasa hidupnya? Yuk kita bahas Sebelum membahas beberapa kejahatan yang telah dilakukan oleh Rio martil Rasanya kurang pas kalau kita enggak membahas mengenai latar belakang kehidupan sang martil maut ini ya Rio martil ini memiliki nama asli Antonius Rio Alex Buloh Dia lahir pada tanggal 2 Mei 1975 di kota Sleman daerah istimewa Yogyakarta Diketahui ayahnya Rio ini adalah orang Maluku Sementara ibunya berasal dari pare-pare Sulawesi Selatan Mereka berdua pun pindah ke Yogyakarta Dan akhirnya ya mereka tuh berkeluarga dan punya anak Rio disana gitu ya Nah enggak banyak nih deskripsi yang menjelaskan mengenai masa kecilnya Rio martil ini Tapi beberapa sumber menyebutkan bahwa Rio itu sudah dikenal sebagai anak yang nakal sejak masih kecil Nah karena kenakalannya tersebut orang tuanya pun enggak mampu untuk mengurusi Rio kecil Akhirnya Rio ini dipindahkan dari Sleman ke Jakarta untuk diasuh kakaknya yang terpaut usia 12 tahun Tapi saat di Jakarta perilaku Rio ini semakin sulit diatur makin bengal nih si Rio Puncaknya adalah pada saat ayahnya enggak lagi mengakui Rio sebagai anaknya Nah penyebabnya apa sih? Ya karena si Rio ini enggak mau pindah agama yang dianut oleh sang ayah Lalu pertemanannya dengan preman-preman di daerah Senin Jakarta Pusat semakin membuat perilakunya ini enggak terkendali Rio itu semakin sering membolos sekolah bahkan mulai mengenal miras dan ganja Dia ini dikatakan jadi sering mabuk-mabukan gitu ya dan suka mengkonsumsi ganja Beranjak dewasa Rio mulai bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya Nah pria itu tuh sempat bekerja sebagai sopir taksi, pedagang dan di sebuah percetakan yang membuat surat-surat kendaraan palsu Seperti STNK dan BPKB tapi tuh palsu gitu ya Nah tapi percetakan tempatnya bekerja itu pun akhirnya digerbek oleh polisi karena ketahuan kan itu kan surat-surat ilegal gitu Nah karena beberapa pekerjaan yang dia lakukan itu Rio ini bisa berkenalan dengan jaringan pemasu surat kendaraan Dan menjadi salah satu anggota dari komplotan pencuri mobil Nah ya kenapa ada surat ilegal ya tentu barangnya juga ilegal gitu ya Nah Rio ini sering terjun ke lapangan untuk menggasak sejumlah mobil yang ada di berbagai tempat di Jakarta Jadi ya dia maling gitu Rio pun akhirnya dikenal sebagai pencuri yang ulung Jadi basicnya emang si Rio ini bandel Terus dia berteman sama orang-orang yang nakal juga Kerja pun ujung-ujungnya ya jadi maling mobil Rio ini sempat tinggal selama setahun di Lembaga Permasyarakatan atau LPG Pinang Jakarta Karena tersandung masalah dengan bos penadah mobil curian Bosnya tersebut melaporkan ke polisi bahwa Rio telah melarikan mobil setorannya Tapi ya kalau dipikir-pikir berani juga ya bosnya si Rio ngelapor ke polisi Secara kan dia bos penadah mobil curian Ini bosnya yang pandai beralibi atau jangan-jangan ada kong kali kong dengan Ya entahlah ya Pokoknya akhirnya si Rio ini keluar dari LPG Pinang Tapi bukannya bertobat Rio malah melanjutkan pekerjaannya sebagai pencuri Sikat kata Rio kemudian menikah nih dengan seorang gadis bernama Tuti Alawiah Tapi sampai saat menikah pun istri dan keluarga istrinya itu enggak mengetahui kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan si Rio Jadi mereka tuh enggak tahu ya kalau Rio tuh tukang nyuri gitu Mereka hanya mengetahui dari ucapannya si Rio bahwa si Rio ini ya bekerjanya sebagai pedagang pakaian di Jakarta Dan sudah merantau di Jakarta mengikuti kakak sulungnya sejak usia 8 tahun Jadi ya udah lama dia di Jakarta gitu Dan akhirnya kan Rio berkeluarga Punya istri punya anak Dan di mata istri beserta anaknya Rio adalah seseorang yang penyayang Sopan dan baik hati Selain itu sifatnya yang pendiam Membuat orang tuh mungkin enggak percaya Bahwa dia ini pernah melakukan kejahatan sebelumnya Pekerjaannya sebagai pencuri mobil Tetap berlanjut bahkan setelah si Rio ini menikah Tapi Rio mengubah strateginya dan enggak lagi beroperasi di Jakarta Karena namanya sudah dikenal luas sebagai penjahat kambuhan Pindah wilayah operasi ini ya si Rio ini Rio mengganti strateginya dengan menggunakan modus operandi Modus operandi sendiri adalah sebuah cara yang dilakukan oleh perseorangan Maupun kelompok dalam melakukan tindak kejahatannya Dan cara yang dilakukan oleh Rio adalah menggunakan martil Martil tersebut digunakan untuk menghabisi korbannya jika diperlukan Pada awalnya Rio ini menyiapkan satu martil Tapi ia menambah satu martil lagi untuk mempercepat aksinya Sehingga totalnya ada dua buah martil yang dia gunakan Dia memulai aksinya di Surabaya Dan sasaran korbannya adalah pengusaha rental mobil Diketahui dia telah membunuh empat orang dalam menjalankan aksinya Dan dia secara enggak terduga bisa lolos dari kejaran polisi yang memburunya Tapi sekitar pertengahan Januari 2001 Kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan Rio pun menemui akhirnya Pada suatu siang di hari Jumat tanggal 12 Januari 2001 Enggak ada hal yang mencolok di Hotel Rosenda Hotel tersebut adalah salah satu hotel terbaik yang terletak di tengah daerah wisata Dan belum banyak tamu yang memenuhi hotel yang terletak 20 km dari kota Purwokerto tersebut Dan di salah satu kamar bernomor 135 di Hotel Rosenda Terlihat ada dua orang pria tengah berbincang santai di sana Kedua orang tersebut adalah Rio dan JJ Suraji Rio berbicara pada JJ bahwa ia memiliki minat untuk menanamkan modal dalam bisnis perumahan yang ada di daerah Baturaden Purwokerto Dan menurut Rio prospek yang dijabarkan olehnya itu tuh begitu cerah dan menjanjikan Nih bisa dapet untung banyak nih gitu ya Tapi JJ cenderung gak mendengar ucapan Rio tersebut Si JJ ini gak berminat mendengarkan ocehannya dari Rio Dia hanya menatap gambar contoh-contoh rumah yang berserakan di meja Kedatangannya menemui Rio hanyalah untuk menyopiri mobil yang disewa oleh Rio untuk berkeliling Selain menjalankan bisnis persewaan mobil Pria berusia 40 tahun itu juga merupakan seorang pengacara Jadi si JJ ini pengacara juga gitu ya Pada hari itu ia bahkan sempat menemani Rio berkeliling menunjukkan lokasi-lokasi di sekitar Baturaden Yang kira-kira tuh memiliki potensi untuk mendirikan perumahan di sana Lalu percakapan mereka pun berlanjut nih di kamar hotel bernomor 135 itu Oh iya dear sorry ya kalau misalnya ada suara-suara kayak suara AC gitu ya Gak tau nih asinona kenapa Nah lanjut nih ya Dan sebenernya percakapan di antara kedua pria itu juga gak terlalu serius gitu ya Karena suara televisi di sekitarnya juga menyala cukup keras JJ menyimak ucapan Rio ya semata-mata hanya untuk menyenangkan kliennya aja Dan sesekali ia tuh melirik ke arah televisi dan Rio yang berjalan mondan-mandir di kamar itu Tapi tiba-tiba di tengah perbincangan sebuah pukulan benda keras menghantam kepalanya JJ bu gitu kan Nah JJ langsung ambruk bersimbah darah Lupanya si Rio ini memukul JJ berkali-kali dengan menggunakan dua martil yang dia pegang di kedua tangannya Nona juga kurang jelas ya gimana tiba-tiba dia bisa ngeluarin martil itu gitu ya Nah dalam beberapa pukulan yang dilayangkan si Rio ini JJ itu langsung ambruk gitu dan kepalanya remuk Darah besar tak isi kepalanya berhamburan keluar Nah percikan darah pun mengenai kursi, meja, kasur bahkan dinding Dikatakan Rio ini langsung membuang martil yang dipakainya di lantai Saat melihat ayah tiga anak itu tergolek bersimbah darah di kursi Rio juga sempat mengambil selimut dan spray kasur untuk mengelap tangannya yang berumuran darah Dan kain yang telah bernoda darah itu dia gunakan untuk menutupi tubuh si JJ Tapi si Rio merasa tuh tangannya masih kurang bersih gitu Dan memutuskan untuk mencuci tangannya di wastafel Tiba-tiba pas dia lagi cuci tangan gitu kan Terdengar suara pelayan hotel yang memanggil JJ di luar kamar Pak JJ, pak JJ, tok 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 gitu ya Nah hal itu tentu aja membuat si Rio ini terkejut Tok tok tok, pak JJ, pak JJ Nah Rio yang mendengar itu pun dia akhirnya membuat alasan pada pelayan itu Bahwa dia ini masih berbincang dengan JJ Kenapa mbak saya masih ngobrol sama pak JJ gitu kata Rio Nah mendengar hal tersebut pelayan hotel itu gak mengetuk lagi dan bergegas menuju depan hotel Nah dengan cepat Rio segera ingin meninggalkan tempat kejadian Sebelum ada orang lain lagi yang mencari JJ di kamar itu Lalu yaudah nih si Rio membereskan barang-barang bawaannya yang gak terlalu banyak Dan dia tuh mencari kunci mobil di saku celananya si JJ Dan sebelum keluar kamar dia tuh melepaskan arloji yang dikenakan JJ Dan memasukkan arloji tersebut ke saku celananya Nah saat keluar kamar Rio mencoba untuk bersikap tenang Dan melangkah menuju ke depan hotel Tapi beberapa langkah sebelum ia sampai di lobby Seorang pelayan yang mengenalinya pun segera menyatanya Pelayan itu juga menanyakan tentang keberadaan si pak JJ itu pada Rio Eh pak Rio, pak JJ nya mana pak? Gitu ya Tapi entah karena sudah terlanjur panik Lidah Rio ini pun terselip Dan dia menjawab bahwa JJ sedang berada di kolam renang Setelah mengatakannya Ia segera berjalan menuju depan hotel Dan ke arah parkiran mobil Nah jawaban Rio itu pun mengagetkan pelayan Kenapa? Karena gak ada yang namanya kolam renang di hotel Rosenda itu Gak ada tuh ya Nah selain itu langkah Rio yang terkesat terburu-buru menuju mobil Toyota Kijang seri LGX yang bernomor polisi R7078E itu Membuat sang pelayan tuh makin curiga Karena gak biasanya nih si pak JJ melepas begitu saja mobil tersebut kepada penyewanya Kita tahu lah ya kalau sewa mobil itu kan ada yang lepas kunci Ada yang tetap sama pemiliknya atau sama supirnya Nah model-modelnya si pak JJ ini tuh gak pernah lepas kunci gitu Nah juga nih si pak JJ ini memang sering ke hotel Rosenda Dan beberapa karyawan hotel cukup mengenal baik si pak JJ Bahkan mereka juga tahu kalau mobil yang dipakai pak JJ ya Toyota Kijang itu Pelayan itu pun akhirnya berteriak agak keras berusaha menghentikan langkahnya Rio Pak, pak, pak gitu Teriakan tersebut juga mengundang rasa ingin tahu dari orang-orang di sekitarnya Pelayan tersebut pun langsung mengikuti Rio menuju parkiran mobil Pak tunggu, tunggu, tunggu Nah teriakan dari pelayan itu tentu aja makin membuat si Rio nih panik Dia berusaha masuk ke dalam mobil Tapi aksinya itu tuh sia-sia karena petugas keamanan hotel dengan sigap tuh segera meringkus Rio Kan tadi kayak pelayannya itu panik yang manggilin Rio Jadi ya dihadang gitu sama si petugas satan itu Nah petugas keamanan itu sudah curiga dengan sikap Rio yang janggal sebelumnya Rio berusaha melepaskan diri dari cangkraman petugas keamanan hotel yang mengelilinginya Bahkan sempat melakukan kekerasan Nah si Rio ini tuh ngamuk secara membabi buta dan menyerang petugas keamanan hotel Karena aksinya itu timbul kegaduhan di parkiran yang tentunya menarik perhatian orang-orang di sekitar Melihat Rio yang tengah berkelahi dengan petugas keamanan hotel Banyak orang mulai berdatangan Dan mereka pun membantu petugas keamanan hotel untuk menginakan si Rio ini Gak perlu waktu lama bagi orang-orang tersebut untuk menahan Rio yang akhirnya gak berkutik Awalnya mereka ini mengira yang dibukul oleh petugas keamanan hotel adalah maling Sehingga Rio langsung dikeroyok tanpa ampun oleh masak Menyebabkan wajahnya ya seketika babak belur Bak bu, bak bu gitu kan Nah Rio ini pun segera diamankan dengan cara diikat di pos keamanan Tapi dia tetap berusaha kabur dengan cara meronta-ronta Nah sikapnya ini pun membuat petugas tuh semakin waspada sekaligus ya emosi Karena kan ya gak tiap hari gitu mereka menghadapi kondisi seperti itu Jadi ya jarang-jarang pengen ngeselin gitu si Rio ini Tapi tiba-tiba mereka segera tersadar Mereka gak melihat Pak JJ diantara orang-orang tersebut Kan tadi dia masuknya bareng Pak JJ ya Kemana ini si Pak JJ? Sejarah kan para karyawan hotel itu memang ya kenal baik sama Pak JJ ya Karena ya dia itu biasa menyewakan mobil kepada tamu-tamu hotel Jadi biasanya emang hotel-hotel itu kan kayak punya kenalan rekanan gitu ya Ya salah satunya rekanan sewaan mobil Nah si Pak JJ ini tuh ya Nah mereka pun bergegas mencari keberadaan JJ Dan mereka diantaranya mencari di kamar yang sebelumnya dipesan si Pak JJ Yakni kamar nomor 135 itu Mereka pun membuka pintu kamar itu dengan kunci cadangan Nah dibukakan pintunya Pas berhasil dibuka itu pintu betapa terkejutnya mereka saat melihat keadaan di dalam kamar Pemandangannya di dalam sana tuh benar-benar mengenaskan Membuat orang-orang yang melihat tuh pasti bergidik ngeri Karena disana ada JJ tengah duduk di kursi dalam keadaan gak bernyawa lagi Dengan ditutupi spray dan selimut Ih serem banget ya nemuin kayak gitu Dan saat dibuka gitu ya JJ ini dalam keadaan bersimbah darah Dan bagian belakang kepalanya itu terlihat hancur Selain itu terdapat percikan darah di lantai dan di dinding Para pegawai hotel ya langsung syok gitu ya Seketika mereka menahan nafas saat melihat pemandangan mengerikan itu Mereka gak menyangka akan ada kejadian seperti itu di hotel tempat mereka bekerja Ya iyalah pasti sadis banget dan aduh gak kebayang sih ya Pake martil gitu loh Mereka pun segera melpon polisi nih Dan gak lama kemudian pihak kepolisian datang dan pemeriksa TKP Melihat keadaan korban yang tewas bersimbah darah Dan kejahatan itu begitu serius ya Polisi pun segera mengontak kantor polsek Batu Raden Untuk menurunkan tim yang lebih lengkap Sebelum lanjut kisahnya si Rio Martil Jangan lupa dong buat like, komen, dan share video ini Terus jangan lupa juga di subscribe dan nyalain tombol loncengnya Biar Nona makin semangat ceritanya oke Nah kita lanjut Setelah Rio dibawa ke kantor polisi Terungkap bahwa pria itu adalah buronan yang selama ini pihak kepolisian tuh cari Dia telah menghabisi beberapa orang di beberapa tempat yang berbeda gitu ya Dan dengan cara yang sama tapinya Yaitu dihantam dengan menggunakan martil Dalam catatan polisi Ternyata Rio pernah tiga kali melakukan pembunuhan Dalam rentang bulan September sampai November pada tahun 2000 Dan modus kejahatannya ya selalu sama Yaitu awalnya berlagak seperti tamu hotel yang ingin menyewa kedaraan Tapi kemudian mobilnya dibawa kabur Selama rentang waktu itu Keberadaan Rio gak pernah diketahui Karena pria itu selalu bergerak menghindari kecurigaan polisi setempat Dengan ya berpindah-pindah kota Bidikan pertama Rio waktu itu adalah kota Surabaya Dengan martilnya Ia menghabisi pengusaha rentang mobil Dan menggasak sedan mersi berwarna putih Kemudian di Bandung Rio ini beraksi lagi setelah menginap di hotel Naripan Dan memukul sopir sedan timur hingga tewas Kemudian di Semarang dia menginap di hotel Adam Ayem Dan membawa kabur Isuzu Panther setelah memukul dua orang hingga tewas dengan martil miliknya Dan saat di Yogyakarta Rio ini menginap di hotel Ibis Dan berniat menjalankan aksinya lagi Tapi aksi pembunuhannya ini gagal Karena saat akan memukul Gagang martilnya ini tuh terlepas Lucu sih ya Cuma berarti korbannya ini masih di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya Dan belum waktunya berpulang gitu Ada-ada aja Sopir yang tadi itu tuh yang di Yogyakarta ini Hanya terluka dan segera kabur sambil menahan rasa sakitnya Dan karena peristiwa inilah Rio akhirnya selalu membawa dua martil yang bisa dia buat jadi cadangan Jadi selain biar lebih cepet Jaga-jaga nih ya Biar gagangnya gak copot lagi gitu Karena bukti-bukti tersebut Tepat pada hari Senin tanggal 14 Mei 2001 Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan hukuman mati kepada Rio Dan dalam persidangan terkuatlah kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan Rio kepada publik Rio sempat menyatakan bahwa ia tuh menyesal dan bertengkap untuk bertobat Ia bersyukur gak mati saat sedang melakukan kejahatan Ia akan mati dalam hukuman dan berarti dia bisa melakukan tobat dahulu sebelum dieksekusi Selama menunggu eksekusi awalnya Rio ini mendekam di LP Kedung Pane Semarang Dan akhirnya ia dipindahkan ke LP Permisan di Pulau Nusa Kambangan pada bulan Agustus 2004 Di LP yang terletak di Selatan Cilacat ini Terkenal sebagai tempat bagi para narapidana yang menjalani hukuman berat Atau yang akan dihukum mati Emang ini LP tuh serem banget deh Emang penjara buat kelas kakak gitu Bahkan dia tuh kan di pulau sendiri ya Walaupun tuh jaraknya ya gak terlalu jauh dari Pulau Jawa gitu ya Cuman kayak sungai gitu lah ya Nah tapi ya terpisah gitu Nah disini juga tuh terdiri dari banyak LP di Pulau Nusa Kambangan itu Nah 4 bulan kemudian seorang tahanan koruptor yang difoni selama 16 tahun bernama Iwan Sulkarnaeng Dikirim ke LP yang sama dengan Rio Iwan adalah mantan pegawai PT POS Indonesia Kantor Wilayah Makassar, Sulawesi Selatan Nah dia ini didakwa karena kasus korupsi sebesar 40,9 miliar rupiah Main gede ya Nah karena sama-sama berasal dari Sulawesi Mereka pun lambat laun mulai akrab Tadi kan ingat ya ibunya Rio ini emang aslinya dari pare-pare Sulawesi Selatan ya Bahkan Iwan juga mengajari Rio mengaji selama menunggu waktu eksekusi mati tiba Bagus dong ya berarti si Rio ini udah tobat nih ya Eits ntar dulu ceritanya belum selesai Tapi tobatnya Rio ini bukan tobat tanah suha gitu Dan keakraman itu pun juga hanya bertahan sementara Karena tepat di ulang tahunnya yang ke-27 yakni 2 Mei 2005 Rio membunuh Iwan Sang Guru mengajinya itu Rio seketika lupa akan pengakuan tobat sebelumnya gitu dan kembali melakukan pembunuhan Kepanikan pun langsung melanda seluruh LP Parmesan Apalagi pada saat itu tepat dengan hari gajian para sipir dan karyawan LP Parmesan Mereka yang tengah merayakan hari kebahagiaan itu pun sangat terkejut dengan apa yang Rio lakukan Dan adanya kabarnya si Rio yang membunuh Iwan Iwan mengalami luka yang cukup parah dan langsung dilarikan ke poliklinik lapas Tapi sayangnya nyawanya gak tertolong Sementara si Rio segera diamankan di ruang isolasi Kenapa bisa kejadian kayak gini? Usut punya usut kejadian itu berawal ketika Iwan akan mengajari Rio mengaji Dan tiba-tiba nih hujan turun dengan derasnya gitu Karena atap sel yang dihuni Rio bocor Air tuh menetes ke lantai Iwan lalu mengambil kain lap untuk mengapel lantai sel Sementara si Rio ini asik duduk di tempat tidur Leye-leye dia malah santai-santai nih ya Bukannya bantuin Udah kayak bos nih si Rio Nah saat itu rokoknya Rio yang tengah dihisapnya juga terjatuh ke lantai sel yang lagi dipel sama Iwan Nah jadinya keduanya pun terlibat cekcok mulut Tapi kepada polisi Rio mengaku bahwa pada saat itu Iwan ini mengucapkan kalimat yang membuat dirinya tuh tersinggung jadi emosi gitu Iwan tuh bilang bahwa Rio ini memang hebat di luar Tapi gak punya jalur di dalam Kayak di luar tuh sangar di dalamnya mah Melempeng gitu Nah merasa terhina emosi Naluri membunuhnya Rio ini muncul lagi Kali ini Rio tuh membunuh tanpa senjata andalannya yaitu martil Nah dia kan ada di dalam penjara ya Nah itu kan dia memukul Rio tuh hingga jatuh tersungkur Gak hanya itu Rio mengambil kain sarung Membekap kain itu ke kepala Iwan Dan membenturkan kepala guru mengajinya itu ke tembok kamar mandi Bu 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 gitu Nah jadi gitulah ya Sampai akhirnya si Iwan tewas Kesetana lagi nih si Rio Tiga tahun kemudian Rio ini sempat mengajukan peninjauan kembali ke mahkamah Agung Tapi pengajuan kembali itu ya Ditolak sama MA Dan bekasnya diterima oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto Pada tanggal 1 April 2008 Semua upaya yang dilakukan Rio agar gak berhadapan dengan regu tembak pun kandas Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto Segera mengeksekusi mati si Rio Pada Agustus 2008 Rio pun sepertinya akhirnya pasrah gitu akan takdirnya Menjelang eksekusi mati Rio menitipkan Al-Quran yang selalu ia baca selama berada di LP Parmisa Kepada ketiga anaknya Dia pun sempat berpamitan dan meminta maaf kepada semua rekan sesama narapidana Rio juga meminta kuasa hukum untuk menyampaikan permohonan maaf kepada semua keluarga korban yang telah ia habisi Beberapa hari menjelang eksekusi Rio ditempatkan di ruang isolasi berukuran 3x4 meter di lapas Purwokerto Sementara itu di luar lapas masyarakat tuh berkumpul ingin menyaksikan proses eksekusi matinya si Rio Mereka tuh penasaran ingin melihat tampang Rio yang sebenarnya Prosesi eksekusi mati itu pun dijaga super ketat oleh polisi untuk menjaga hal-hal yang gak dingin kan Tepat pada hari Kamis 8 Agustus 2008 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat Rio dibawa keluar dari lapas Purwokerto oleh petugas keamanan menggunakan 4 buah mobil Rio lalu dibawa ke sebuah kawasan suni di desa karang tengah kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Di tempat itu pun Rio duduk di kursi dengan ditutup matanya di hadapan regu tembak Dan tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat eksekusi dimulai Rio pun langsung menghembuskan nafas terakhirnya setelah timah panas bersarang tepat di jantungnya Jasad Rio rencananya dikuburkan di Taman Pemakaman Umum Karangbenda Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Tapi ada penolakan dari warga sekitar mengenai pemakaman si Rio Dan akhirnya petugas mengalihkan pemakamannya ke TPU Sipoh Desa Kejawar Kecamatan Banyumas Pada hari Jumat 9 Agustus 2008 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Di blok makam orang-orang yang gak memiliki identitas Menjelang eksekusinya terdapat isu di kalangan masyarakat bahwa Rio ini memiliki ilmu kanuraga atau kesaktia Dia bisa meloloskan diri walau tangannya di borgol atau diikat rantai Kisah Rio bisa membuka borgol dalam hitungan menit ternyata bukan kisah panjempol Beberapa penyidik di Polres Banyumas mengakui hal itu Bahkan kemampuan tersebut pernah dipamerkan di depan sejumlah penyidik Seorang penyidik pernah berkata bahwa Rio bisa melepaskan borgol dalam hitungan menit aja Padahal Rio ini hanya menggosok-gosokkan tangannya aja gitu Dan saat Rio ditanya mengapa ia gak melarikan diri aja gitu dengan kemampuannya seperti itu Rio pun menjawab bahwa ia merasa kasihan kepada para polisi yang sudah kelelahan mencari dirinya itu Beberapa petugas keamanan lapas di Nusa Kambangan juga mengakui kemampuan ilmunya Rio Bahkan pada saat pemindahan Rio dari lapas permisan ke Purwokerto itu Sejumlah petugas membawa daun kelor Karena daun kelor ini dipercaya bisa menangkal hal-hal seperti itu ya Nah oleh petugas daun itu digunakan untuk menangkal ilmu kanuraganya si Rio Tapi isu itu segera sirna setelah Rio benar-benar bisa dieksekusi mati Oke sekian cerita Rio si Martial Maut yang bisa menghabisi 4 orang dengan aksi sadisnya Yang susah banget gitu ditangkep Bagaimana nih menurut kamu kronologi kisah kali ini Apa benar si Rio ini punya imugai Atau ya emang karena mungkin badannya kecil jadi itu dia bisa lincah dan mudah berkelit gitu Kamu bisa nih langsung komen apa pendapatmu Dan juga bisa kasih rekomendasi kasus-kasus apa yang pengen Nona untuk bahas ya Tentunya kalau kamu suka video ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng Biar Nona semakin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah Yang pastinya gak kalah seru untuk dibahas Bye Aplausos 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 Terima kasih.